Jelang perayaan Natal dan Tahun Baru, Polores Tanjab Barat terus genjut vaksinasi bagi masyarakat. Setidaknya ada dua kelurahan yang menjadi target vaksinasi presisi, yakni Kelurahan Kampung Nelayan dan Kelurahan Tunggal Harapan. Jelang Natal dan Tahun Baru, Polores Tanjung Jemung Barat bersama pemerintah Kabupaten Tanjung Jemung Barat terus genjar melakukan vaksinasi ke tiap-tiap kelurahan. Hal ini mengingat beberapa wilayah di Tanjung Jemung Barat masih rendah realisasi vaksinasinya. Seperti yang dilakukan kali ini, dua kelurahan menjadi target utama, seperti Kelurahan Kampung Nelayan dan Kelurahan Tunggal Harapan. Sebab dua kelurahan tersebut mayoritas masyarakat kerja serabutan dan kerja sebagai nelayan, sehingga waktu mereka untuk divaksin tidak ada. Namun bukan berarti masyarakat dua kelurahan tersebut enggan divaksin. Pasalnya setiap kegiatan vaksinasi yang dilakukan di kantor Lura terlihat antusias masyarakat cukup tinggi. Terima kasih, sekarang ini kita melaksanakan kegiatan vaksinasi dan kita akan melakukan vaksinasi di wilayah Kampung Nelayan. Meski vaksinasi gencar dilakukan, namun masyarakat diminta tetap mengedepankan protokol kesehatan COVID-19, yakni tetap menggunakan masker ketika berada di luar rumah, sebab ini juga sebagai ikhtiar bersama melawan virus COVID-19. Terima kasih telah menonton!